Eh, gue berberak bentar ya Bentar aja Halo teman-teman semua Saya GMT Aka Jamet Pekerjaan saya yang menarik Saya jansa Yang melukis Nanang jambu Terus sekali-sekali saya Bikin konblok dan lain-lain Tapi kebetulan Saya hari ini diundang oleh Shifter Media Untuk berpartisipasi ya Dalam Perotomotifan Mungkin di belakang saya Teman-teman sudah melihat Ini apa ya Eh, gue berberak bentar ya Bentar aja Halo teman-teman semua Nama saya GMT Aka Jamet Dan tadi saya sudah perkenalan Sebetulnya saya buang air besar dulu Tapi kebetulan saya sudah selesai Buang air besarnya jadi saya siap untuk Shooting Jadi pada pagi hari ini Thank you untuk Shifter Media ya Sudah memberikan saya tempat Untuk bercocok tanam disini Jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit Kendaraan yang ada di belakang saya ini Yaitu Land Rover seri 3 tahun 1974 Intro 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 Jadi ini adalah mobil ya Sebetulnya bukan mobil harian juga Tapi Sekali pakai gitu Saya bisa seminggu dua minggu Saya pakai setiap hari Dan mobil ini Alhamdulillahnya Saya sudah tidak Pernah mengalah Jadi saya sempat ada masa-masa itu Mobil ini Ini apa namanya Rewel Dari segala macam problematikanya Dari mulai mau terbakar saya pernah Jadi mobilnya sempat mau kebakar pernah Sempet Koplingnya gosong pernah Sempet Mogoknya pernah Tapi Semuanya sudah dilalui Dan akhir-akhir ini Saya pakai juga Si hijau ini Sudah tidak pernah ada masalah apa-apa Dan uniknya mobil ini Sebetulnya Mobil ini tuh tidak enak dipakai Sebetulnya Jadi Makanya banyak orang bilang tuh Land Rover tuh Tapi Mobil yang tidak enak dipakai Tapi dengan segala kekurangannya Dia punya soul atau jiwa yang Nice fucking life lah pokoknya Kalau pada Antrax itu nice fucking life Jadi ini adalah mobil yang Unik ya Dan pada saat itu Kalau saya tidak salah membaca Padahal Soalnya saya waktu itu belum Bisa-bisa baca banget Jadi Katanya di era Pada tahun 19 40 50-an sekian tuh Dulu tuh kekurangan Besi Karena dipakai buat perang dunia Atau apa kalau nggak salah ya Akhirnya Land Rover ini menciptakan Dengan bahan aluminium Dan yang akhirnya Sampai hari ini Jadi unik Kenapa Umurnya Walaupun beratus-atus tahun Seribu-seribu tahun Mobil itu Tidak akan pernah bisa Karat Karena dari bahan aluminium sendiri Terus dari bentuknya pun Saya suka ya Jadi orang bilang ini batok Jadi Antara Long wheelbase itu Sebetulnya Kalau di series itu Hitungannya 88 Antara pickup sampai Depannya itu Tidak terlalu tinggal Terlalu panjang Jadi mobilnya Kelihatan bantet Cebol gitu loh Tapi cebol Cebol Belum datang Terus Mobil ini Itu Dulunya Diambil dari Seorang camat Di daerah Jawa Barat Sukabumi Kebetulan dulu Mobil ini Dipakainya pun Pakai harian Untuk Untuk Pak Camat sendiri Itu Kerja Jadi Kerja Terus Pokoknya Kondangan Ngantar anak sekolah Dan lain-lain Pas menggenteng Beli genteng Dan lain-lain lah Pokoknya Dulu pakai mobil-mobil ini Tapi dulu diambil Bentuknya gak gini Dulu diambil itu Bentuknya masih kanvas Warnanya kalau gak salah Masih putih gading Terus kanvasnya coklat Terus sekitar di tahun 2012 2013 Diputuskan Untuk di restorasi Menjadi batok Seperti ini Dan warnanya pun Sebetulnya Patu bikin ini itu Berbarengan dengan Land Rover yang terakhir Bikin yaitu Defender Heritage Cuma sebetulnya Warnanya gak sama Cuma mengadopsi warnanya tuh Sedikit Lucu Terus Soft Hijau-hijau nya soft Dan mobilnya garang Tapi warnanya warna Kue Lapis legit Jadi gak Gak terlalu hijau tentara Cuma hijau-hijau lucu lah Di historinya mobil ini Sebetulnya Saya meneruskan juga Hobi dari orang tua Kebetulan memang Suka Main mobil-mobil seperti ini Terus Mobil klasik ya Dan kebetulan Saya pun tertarik Untuk Mengikuti Jejak beliau Untuk ikut melestarikan Mobil-mobil seperti ini Karena sebetulnya Mobil kayak gini nih Banyak lah sejarahnya Maupun dunia Maupun sejarah pribadi Dan Saya pun ingin menciptakan sejarah itu sendiri Tapi ketika nanti Saya punya keturunan Bahwa Mobil ini Cocok Buat dipakai harian Buat dipakai Kemanapun Anda Mau beraktifitas Ini cocok Soalnya apa? Mau jalan rusak sikat Mau jalan halus ya sikat Banjir sikat Gak tahu salju Karena kita gak pernah salju Ya Terus Nah mobil ini Sebetulnya Saya tidak Tidak banyak dirubahannya Aneh ya mas yang Tetap Tetap Pada Kodratnya Pada Kodratnya Seperti ini Jadi kayak Cuma ini saya tambahin Kayak Wings ini Saya tambahin Karena sewaktu-waktu Kita mau main ke Jalur Off Road Lumayan Ini bisa sangat membantu Atau Kalau temen ada mogok Itu bisa buat Berbagai macam fungsi Terus lagi Untuk lampu depan Ini waktu itu Saya dapat Cokotan dari Punyanya Defender Puma Terus Sen masih asli Masih pakai lukas Terus Velg juga waktu itu Dapat cokotan Punyanya Defender Itu gak banyak aneh-aneh Terus Mungkin jok dalam Itu saya retrim ulang Jok Dashboard Setir Tapi setir saya pakai yang normal Tadinya mau pakai yang segede gini Tapi susah ternyata beloknya Terus Ini bahan bakarnya bensin ya Dan apalagi teman-teman tahu Sekarang harga bensin juga Lagi melambung tinggi Jadi saya isinya itu Biasanya 30 ribu 20 ribu 5 ribu Jadi saya isi full di awal Terus kurang dikit saya isi 5 ribu Jadi tetap full terus Terus Perawatannya sih cukup mudah Maksudnya gak Perawatannya itu tidak terlalu Jadi gini Kalau prinsipnya Sesuai pengalaman Tidak tahu teman-teman semua sama atau enggak Jadi Untuk perawat mobil itu Punya fase Jadi fase dimana kita Dari dapat bahan Ataupun Kondisi awal Itu kita perbaiki Kita restorasi Itu punya fase Setelah selesai fase Eh selesai fase Di fase restorasi Itu pasti ada namanya Masa-masa kayak Mogok di jalan Terus Apapun lah Dari perkabelan Dari kaki-kaki Dari Segala macemnya Tapi dari Dari macam fase itu Kita perbaiki satu persatu Sampai akhirnya Yang tadi saya bilang Kita sudah melewati Maka kalau teman-teman Banyak yang nanya Rewel gak? Mogok gak? Saya cuma jawabnya Udah lewat fase nya Paling Sisanya itu Ya yang Perintilan-perintilan lah Terus apalagi ya Dan mobil ini uniknya Walaupun cuma single cabin Dia bisa memboyong Sebanyak tiga orang Jadi ya teman-teman Bisa lihat ya Kondisi Apa bukan Konsep jog nya Bisa lihat ya Sebetulnya kayak mobil-mobil truk Zaman dulu gitu ya Kayak L300 Mungkin apa Jadi depannya saya bisa bawa tiga Tapi kalau orang yang kurus-kurus Cuma beratnya 25 Saya bisa lebih dari 6 Bisa pangku-pangkuan ya Bisa pangku-pangkuan Kecil lah Terus Leg room nya terhitung Terhitung lebar Karena sebetulnya Waktu itu dari mulai Kabin belakang itu Saya mundurin sedikit Dari aslinya Jadi agak sedikit Ininya kita Nyedernya gini lebih luas Terus kakinya pun enak Nah yang paling penting adalah Karena kita pakai di Jakarta Karena ini bukan di Switzerland Atau di England Jadi kita perlu pakai AC Tapi saya kadang-kadang Malah kalau sendiri Saya nggak Saya nggak pakai AC Karena Ya tahu sendiri lah Kalau kita pakai AC Secara power pun menurun Tapi kalau pakai AC Ketika ada istri Nah itu kalau istri mau naik Harus pakai AC Kalau nggak saya dilempar botol Terus Dari mobil ini pun Saya terinspirasi untuk Jadi kayak teman-teman bisa lihat ya Warna bodinya itu hijau Seperti ini Atasnya putih Itu kan belang ya Itu saya terinspirasi Untuk Saya aplikasikan Di kaos kaki saya Seperti ini Nah jadi Walaupun warna nggak sama Tapi dia belangnya Sama kayak gini Terus Oh ya salah satu unik Mobil ini juga Ya sebetulnya pada umumnya lah Mobil Jeep pada umumnya ya Kita bisa Ya naik disini sesukanya Terus kalau memperbaiki sesuatu Itu enak Kita bisa naik Nah Nih Jadi untuk tingginya yang cuma 130 Apa tingginya cuma 100 Itu nggak kesusahan untuk Untuk benerin ini Jadi bisa untuk langsung naik sini Nah Masuk sini bisa Sebetulnya Kalau teman-teman bisa Itu bisa masuk sini Itu ditutup Cupnya bisa Nah gitu Jadi ini mobil Sebetulnya nggak Nggak sulit lah Nah terus uniknya ini Mobil ini tuh Semuanya plug and play Kayak puzzle ya Jadi Kalau teman-teman kayak gini Ini bisa dilepas Nah ini ya Terus tongkatnya ini bisa kita Gini Nah Kayak gini Nah gini Jadi bisa lebih Lebih Dan ini Kalau mau dilepas juga bisa Tinggal dia Panggil teman satu Sana tuh kita angkat Jadi mobilnya sebenarnya simbol Kayak puzzle Gampang dilepas-lepas Jadi Nah Jadi Ini Teman-teman kalau bisa lihat disini Ini ada sebuah Luka yang membekas Ini dimana yang saya tadi cerita Mobil ini pernah hampir terbakar Jadi Seperti ini teman-teman Jadi pada saat itu Tiba-tiba mobil pagi-pagi mau saya pakai Itu mobil nggak nyala Kayak aki habis Cecek Cecek Cetek Cetek Wah saya pikir aki ya Tapi aki sebetulnya tergolong saya masih baru Ya belum Nggak baru sih Tapi nggak terlalu lama Setahun kurang lah Sudah habis itu mobil itu Saya dorong nyala Saya pakai ke tempat kerja saya dulu Setelah itu disana Saya coba untuk Ngelihat voltasenya Jadi saya colok di multitester Tiba-tiba pas saya colok Teman dibelakang saya bilang Api-api Ya saya pikir Saya coba Apa? Mana api? Saya bilang gitu Api Tapi dibawa mas Dan kondisi udah nyala udah ngepul Jadi itu namanya jantung saya Aduh Udah mau copot jantung sama silin saya itu Udah Udah jatuh ke bawah Udah Langsung saya Mobil Kondisi panas-panas Saya buka kapnya Terus Teman saya langsung narik ke belakang Ada lucu lagi teman saya namanya Nopri Jadi mobil terselang disitu gitu ya Selangnya pedek Jadi Dia tuh narik gini Oh silam silam Nah pas silam Ketarik selang Jadi Duh Jatuh gitu Jadi airnya muntah ke atas Terus nyiram ke mukanya dia Jadi Terlalu air tersebut lah Nah Jadi untuk teman-teman Ini salah satu sharing juga Jadi Kalau tipe yang ini Jadi Land Rover itu udah dua ya Tahu saya itu ada Aki yang di bawah jog Sama aki yang di mesin Nah Aki yang di bawah jog Itu Kabel power merahnya itu Melintang ke Selenoid depan Bendik Kalau orang Kalau Bahasa kita kadangnya Bendik atau selenoid itu Buat starter ya Biasanya Jadi kabel itu Posisinya dekat sama Bodi mobil Nah seiring kita berjalan waktu Kabel itu gesek-gesek gini loh mas Sampai akhirnya terkelupas Nah yang bahaya itu Sampai Kabel itu kena bodi short disitu Dan disitu ada Pompa bensin dan lain lain Jadi Itu sharing dari saya Jadi Ketika teman-teman Punya mobil ini Kalau teman mau bangun Mau beli mobil ini Itu sering harus dicek Terus di Di proper lah Dibungkus yang baik Lindungi yang baik Terus jangan lupa Baut yang masuk di selenoid itu Dikencengin Jadi jangan sampai kendorokan itu Bahaya bisa memicu Listrik Jadi konsepnya api itu Sigitiga api Jadi oksigen Eh Dia udara Percikan api Sama bahan bakal Jadi Teman-teman itu salah satu sharing Pengalaman saya yang paling bagus Karena apa Api itu gak bisa dikompromi Gak bisa diajak ngobrol baik-baik Ya gak bisa Namanya dia Kalau udah mau nyamber Ya nyamber aja udah Wah itu Jangan sampai terjadi ya Itu sebuah pengalaman yang buruk Eh Udah sih Itu aja ya terus Eh Apalagi ya Eh Udah itu ajalah Nanti kita langsung coba tes jalan-jalan ya Tutup dulu Mas Oh iya Oh satu lagi Satu lagi Satu lagi Oke Bicara soal keunikan ya Bicara soal keunikan mobil ini Yang seperti saya bilang tadi Jadi mobil ini tuh Seperti puzzle Jadi kalau teman-teman semua Mau jalan-jalan dengan konsep yang berbeda Ini bisa dilepas sendiri Jadi gak pakai yang sebelah sini Terus ini bisa dilepas nih Copot ke kanan Jadi gak ada body Gak ada pipinya Nah teman-teman mau pakai pipi kanan Gak ada pipi kiri Bisa ambil pipinya copot doang Nah Terus ini juga bisa Terus Batok ini Teman-teman mau terbuka atau terbuka Nah tetap ada ini Ada ini Ada belakang Ini bisa dilepas Jadi atasnya bolong Langsung di tempat bisa Cuma saya gak bawa kunci-kunci Nah Terus bisa semua juga Jadi ini dilepas setengah Belakang dilepas Ini bisa diturunin Nah bisa juga tanpa bodi Bodi dilepas Jadi kayak mobil lagi test ride gitu loh Suka truk-truk yang boleh test ride Bisa juga Tapi kan bahaya Gampang diprentelin Gampang diprentelin Jadi mobil ini sebenarnya kayak paddle Terus kurang lebih kapasitas oli 7 liter sampai 8 liter Itu udah berikut sama filter oli Oke teman-teman semua Jadi teman-teman bisa lihat semua ya Dalam sini tuh ada tombol yang lucu-lucu nih ya Pentol-pental ini ada yang kuning ada yang merah Ini sebetulnya adalah tombol 4W Tombol 4W Drive Jadi kalau yang depan ini adalah 2 Saya lupa Ini 2 high 2 high Terus yang tengah itu netral Kalau Jadi ada Ketengah ini netral Terus paling belakang itu adalah 4 low Jadi 4-4 nya muter Tapi dengan Kecepatan yang tidak Tidak kencang Jadi mungkin gak bisa di atas 40 km per jam Jadi tenang banget Terus yang kuning Itu kalau kita pencet Itu 4 high Jadi semuanya muter Tapi kecepatannya normal Jadi itu bisa dipakai di gravel Kejalanan leaching Jadi ini ya teman-teman Jadi saya inginkan sekali lagi Ini ada Yang disini paling atas adalah 2 high Yang tengah netral Tarik paling belakang adalah 4 low Yang warna kuning di pencet Itu 4 high Oke? Hahaha Oke 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 teman-teman semua Jadi yang saya bilang tadi Ini mobil bisa dilepasin semua ya Nah Selain ini yang bisa dilepas Dengan tadi baut-baut 2 ini bisa dilepas Mungkin untuk kanan kiri Ini juga bisa dilepas nih Atapnya Jadi kalau bisa dilepas Dengan cara Ini ada baut Contohnya ya 1,2,3,4,2,6 Nah Ada 26 baut Ini bisa dilepas Semuanya langsung dorong kanan Otomatis ini akan ditetapkan Kemudian diikuti oleh Nah Badan belakangnya ini Ini juga ada baut Kurang lagi 1,2,2,2,3 Ada 8 baut Enggak apa-apa lewatnya Mas Memang Ini Nah ini dari tempat ya Jadi kondisinya adalah terbuka Kenapa sih kalau orang bilang itu Tentong apa-apa gitu Jadi itu aja Oh iya, teman-teman Kalau mungkin teman-teman masih bingung Ini apa sebetulnya fungsinya Ini adalah engsel ya Jadi ketika tadi sudah terbuka semua Otomatis kaca menghalangi kita angin masuk Kita bisa turunin ini Nah ke depan sini Tapi hakikatnya Baran serif itu adanya di sini Jadi waktu kondisi kaca ini Terbuka Ban ini bisa nahan kaca ini di posisi ini Tapi ini saya pindahin belakang Karena eye level and eye contact itu gak enak Kalau ada bagian ini Artinya tuh jangan mandi sendirian Gak bisa ke hantu Udah, itu aja sih bes Oke teman-teman Mungkin teman-teman juga banyakin bertanya Atau berargumen bahwa Wah itu sebetulnya kaca itu gak harusnya seperti ini Betul Betul Kacanya sebenarnya harusnya belak Kayak kaca kepala ini Jadi bisa geser Cuma kadang-kadang pada saat itu Kita berpikirnya adalah Pasang AC Jadi supaya tidak banyak angin yang terbuang Jadi kita tutup kacanya seperti ini Tapi sebetulnya saya ada rencana Untuk saya kembalikan lagi Seperti aslinya Jadi kaca belakang Kacanya amok Kalau kaca wartak Kalau orang bilang Dia mau pesan makanan Dari sini Nah terus yang kedua Ini yang unik juga adalah Tutup tangki bensin ya Jadi bisa digembok Jadi kalau orang-orang lagi Awus Mau ngambil dari sini Gak bisa Bahaya Terus yang unik lagi dari mobil ini Ini teknologi Mobil lama Tapi sudah teknologi baru Finger touch Jadi untuk buka pintu Ini finger touch Ini kan aku kunci ya Saya tidak menangkutnya apa-apa Tapi cukup jempol anda masuk ke sini Nah ini terus tekan Nah terus gini Nah saya dikumpul Ini Gak 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 Benar ya Benar ya Gak apa-apa Terus Kita tekan terus Sudah Ya pokoknya gitulah Jadi ini sebenarnya bisa dibuka Nah gitu Pokoknya kucing di dalam lagi Tapi kita bisa dibuka Jadi ini pakai kupu Bukanya ya Karena udah doll Tapi kalau saya bilang ya Finger touch Finger touch lock Nah oke Nah ini sih Orang bilang Sebutannya adalah pintu kombo Jadi cara ngebukanya Dengan tarik ke atas Gini Bukan tarik ke atas Sudah kanan kiri sama Terus ini ya Buat footstep ya Kalau mau naik Karena mobilnya tinggi Kaki kiri juga boleh Kaki kiri di luar Kekas Kalau pulang di kamar mati Itu Biasanya kaki kiri di luar Jadi kalau masuk ke negara Anda di kanan Sudah cukup Terima kasih banyak teman-teman Terus Sudah sih Harapan saya ya Kalau harapan tentang Harapan saya soal Mobil dan dunia otomotif Sebetulnya Lebih cenderung Ya ayolah Kita lestarikan Peninggalan-peninggalan Zaman dahulu kalah Dari mulai Gucci Terus Lemari Terus Apa Tempat minum Yang ada batik-batiknya Terus Asbak Terus Mug Gitu ya Kita lestarikan Bukan hanya mobil Terus Untuk secara Industri otomotif Saya berharap Semoga Makin kesini Masih Makin banyak Teman-teman Yang ikut Melestarikan produk-produk lama Ataupun yang baru-baru Terus Munculnya varian-varian baru Juga tidak melupakan Varian-varian lama Karena Ingat Sesuatu yang lahir Di Di era modern Mas Selamat malam Siap Siang Oh iya selamat Oh iya selamat Amerika ya Jadi Untuk teman-teman semua Sekali lagi harapan kita Semoga industri otomotif Di Indonesia ini Semakin berjaya Dan yang paling penting adalah Harganya jangan Digoreng-goreng terus ya Yang masuk akal Dan manusiawi saja Terus Satu kata Buat mobil ini Nice fucking life Nice fucking car Nah Jadi Ini adalah mobil yang Wah Satu lagi Mobil ini yang mengajari saya Saya jadi sedikit ngerti Tentang permesinan Walaupun saya dulu Bukan sekolah otomotif Bukan Apa SMK ya Tapi dengan mobil ini Karena dulu banyak rewel Dan mogoknya Saya jadi banyak belajar Jadi Dan saya Pencetnya satu Ketika ada Mobil ini problem Saya tidak Tidak Saya cocok logi dan lain-lain Saya usahakan Saya bisa dapat Manual book aslinya Jadi saya pelajari Bahwa sebetulnya Mobil ini Diciptakannya seperti apa Rootsnya seperti apa Rulesnya seperti apa Itu yang harus Saya buat pakem Buat saya Belajar juga Jadi Harus apa yang saya perbaiki Sudah sih Jadi itu aja Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga teman-teman Oh iya Untuk di histori mobil ini sendiri Ini tadi saya sudah bilang ya Ini seri 3 Tahun 1974 Nah sebelumnya Dia tuh Keluar seri Jadi pertama kali keluar Seri 1 Dulu kalau gak salah Sebelum seri 1 tuh Pernah ada Land Rover series Yang konsep Itu yang Setirnya di tengah Jadi posisinya Mobilnya disini Setirnya di tengah Tapi itu konsep kayaknya Tidak sampai dikeluarin Di produksi massal ya Akhirnya keluar di seri 1 Yang sesinya pun Kalau gak salah Di bawah seribu Terus keluar seri 2 Seri 2 Lampunya di tengah Jareng ya Kalau orang bilang juling Terus speedometer di tengah Setelah itu keluar Seri 2A Seri 2A itu Speedometer Interior dalam itu Seperti seri 2 Tapi mukanya Sudah diperbarui Seperti seri 3 Baru Seri 3 Pure seri 3 Keluar seperti ini Speedometer sudah di tengah Sudah Sudah di depan mata lah Kalau dulu yang seri 2 Kita ngeliatnya gini Jadi kalau kadang-kadang Kalau ngeliatin jarum bensin Bener apa enggak Tiba-tiba depannya Enggak ngeliat ada Tugu Apa gitu Ditabran Jadi gitu Ya sekali lagi Thank you teman-teman semua Semoga Shifter Media semakin sukses Dan bisa menciptakan Sebuah konten-konten Yang bergairah Dan funky Oke Thank you sekali lagi Semoga teman-teman juga Semoga saya bisa Menginspirasi itu Teman-teman Memelihara Barang tua seperti ini Oke Love you all Mwah 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 Terima kasih.